Saudara sebuah warung nasi pecel di kota Madiun, Jawa Timur berdiri di atas area pemakaman kuno. Meski di area makam, namun warung yang berdiri sejak tahun 1981 ini selalu menjadi jujukan penikmat kuliner di pagi hari. Siapa sangka di area makam Belanda ini berdiri sebuah warung nasi pecel khas Madiun yang selalu menjadi jujukan para penikmat kuliner di pagi hari sebagai menu sarapan. Ya, warung ini adalah milik Bok Pagem, warga Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Mangunhar, Joko, Kota Madiun, Jawa Timur. Warung sederhana yang berdiri sejak tahun 1981 ini memang berada persis di atas sebuah pemakaman kuno. Warga pun menyebutnya dengan nasi pecel kuburan. Meskipun berada di area makam, namun warung ini selalu ramai pengunjung, terutama ketika memasuki waktu akhir pekan. Sebab sensasi rasa pedas khas sambal pecel dan rasa yang tak pernah berubah membuat para penikmat kuliner semakin ketagihan. Bu, ini tahu ada nasi pecel di sini sejak kapan, Bu? Sejak saya pacaran sama suami, kalau suami dari SMP soalnya. Udah lama banget, ya? Banget dari SMP malah. Iya, 2000-an, pokoknya sekitar tahun 2002-2003. Bu, dulu kan ini kan di area makam, Bu ya? Di area makam, kesannya bagaimana? Malah nggak terasa kalau makam ya, karena bisnisnya selalu rame. Oke, Bu. Kenapa, Bu? Jadikan langganan, Bu? Karena enak atau murah atau gimana? Enak iya, murah iya, dan rasanya juga nggak berubah. Berdiri sejak kapan, Bu? 8 tahun. Ya, 81. Sejak tahun 81, ya? Kalau dulu, masih tetap di sini atau pernah di tempat lain? Di sana. Di depan, gitu. Di area makam, ya? Masukkan, gitu, ya. Mincuk makam, gitu. Bu, kalau satu hari itu dapat menjual berapa pinjuk nasi? Kurang lebih, ya 250-200 lah masih. 200-an, ya? Ya, pinjuk. Semua, ya? Sungguh sama pinjuk. Warung ini buka mulai pukul 6 pagi, sedikitnya 250 pinjuk nasi pecel dapat terjual. Tak perlu membayar mahal. Harga setiap satu pinjuk nasi pecel kuburan ini cukup murah. Pelanggan hanya cukup membayar 5.000 rupiah saja. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.